Ada Pak Jawa dan Pak Juwari, Pak Jawa dan tokoh masyarakat Pak Juwari bercerita tentang apa maksud dari palai yang dibangun untuk acara hari ini. Silahkan Pak ngomong. Baik, terima kasih kepada Pak Niko yang telah minta. Saya menceritakan, karena dari sebelum Indonesia merdeka itu tradisinya sudah ada, tujuannya itu goai nungkut ahad itu adalah orang tawaf asalnya. Nungkut, arti itu nungkut dunia, takut goncang, goyang oleh politik, oleh penyakit pemodis, segala virus corona, segala sampah-sampah kelaparan, sampah peperangan, permusuhan. Itu ditongkat supaya tegak, tegak berdiri tujuannya. Ahad, kata bahasan untuk waktu, ahad itu semua, semua itu ditongkat. Ahad, ahad, ahad namanya. Gawai itu, gawai nungkut ahad, dia alih, dia naik kembali, gitu. Tujunya itu untuk minta doa kepada yang maaf kuasa, kepada Tuhan, tuju sama, kayak gitu. Karena kami kan, ahad, aku sebagai pembun itu, udah berturut ke tiga tahun tu, tiga kali berturut, ahad, untuk pelasana tu. Untuk sebagai, ahad, katakanlah yang pembun yang tadi, maka kami untuk tradisi ini, kami lanjutkan sampai ke anak cucu pagi. Kami jagakan. Kami jagakan. Kami lestarikan ke situ. Nah, jadi, untuk sejarah nungkat Radmi Balai ini kan memang dah turun-turun ya, Pak. Ya, ini sejarah bukti dari orang tua kita dari dulu, maka hal ini kita nggak bisa lepaskan setiap tahun diadakan. Nah, tapi untuk tahun ini, kita tutupkan karena dah berturut tiga tahun. Nah, jadi harapan kita kepada generasi penerus ini, Pak, ini supaya hal-hal yang seperti ini jangan sampai dihilangkan. Ini adalah merupakan suatu budaya nenek moyang kita yang diwariskan kepada anak cucu kita. Nama orang tuanya mungkin kita nggak kenal. Orangnya pun kita nggak tahu, tapi sejarahnya itu masih ada. Maka ini kita diingatkan sampai anak cucu kita. Maka kita diadakan setiap tahun, diadakan acara di sini. Selain itu, kita memberi pengalaman-pengalaman kepada generasi penerus supaya budaya-budaya Neri Balai ini jangan sampai dihilangkan di Nusin Ladak. Nah, karena ini untuk desa Meragun, ini yang masih boleh dikatakan masih bagus. Boleh dikatakan masih, apa namanya, bahannya pun masih semuanya masih diadakan. Semua itu hanya di Nusin Ladak ya, Pak, yang masih aktif sampai sekarang. Oke, Pak. Boleh Bapak ceritakan bahan-bahan yang ada di sini, dari mana ini? Boleh. Ini dari Sumpak, Pak. Sumpak Padi namanya ini. Sumpak Ketima. Sumpak Ketima. Itu lantainya. Itu lantainya. Sumpak Ketima. Langsung itu ada buah kena seling itu sebagai hiasan. Kerik hiasan. Lalu terus sampai ada daun sabang, daun beringin itu sebagai hiasan juga. Yang ini, ini pebaiknya ini, Pak. Maka di sini ada kawai babi, terus ada kawai anjing. Ini ada rancak namanya, Pak. Rancak namanya. Dibuat dari bambu. Yang ini, tiang-tiang balenya, Pak. Tiang balenya itu tanggal 28, bulan 5, 1996. 67. Itu mereka yang membuatnya, Pak. Langsung biaya ini, ini sesuai dengan permintaan. Kalau permintaan tadi 2x7, ini semua 14, Pak. Ada ajarnya, ada tuaknya, ada berasnya, ada ayamnya, di situ pebaiknya. Ini ada, ada topungnya itu, ada apa namanya. Ini yang ini untuk hiasan juga, ini, Pak. Nah, memang, ini untuk hiasan juga. Telur ayamnya, ini ada telur ayam, ini bahannya juga, ini beras, ini untuk beras tabur, ini, Pak. Telur ayamnya, kalau tidak salah 14 biji. Nah, ini tadi kan, waktu kita mengadakan acara ini kan, dipesangkan pita di sini. Ini beras tabur tadi. Jadi, yang kuning ini kan, dari matahari tumbuh, eh, dari matahari padam ke matahari tumbuh. Nah, jadi yang putih ini, dari matahari tumbuh ke matahari padam. Ini kita, berarti kita ini sudah sudah masak. Nyapa yang namanya manggil duata petara yang kita panggil sebelum bahan ini masak. Sekarang sudah masak, kita panggil lagi mereka. Memang sih, kita tidak kelihatan dengan mereka. Tetapi, memang sudah jadi budaya. Jadi, dengan adatnya mangkuk, ini, Pak, ini ada juga di sini. Terus, ini ada prodahnya, ada parangnya, ada simbalnya, ada suaranya itu. Ini memang, ini merupakan alat di sini, Pak. Ini tidak bisa dihilangkan, Pak. Pokoknya, kalau ada cara menungkat ratni bali di selada ini, semuanya ini seperti ini biayanya, Pak. Tidak boleh diubah, tidak boleh dihilang. Jadi, kira-kira itulah yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Jadi, ini tujuan ini untuk awal pembuka. Ini orang kanyar yang mengajar babi tadi, untuk pembukanya. Kayak gitu. Sewaktu pembuka itu kan ada acara pembuka. Setelah itu kan acara madam antak, kata kami di sini. Ini yang digunakan, selesai, sudah masak semua pebaik itu. Ini ditinggalkan, tinggal kita lanjutkan. Ini acara madam antak. Kayak gitu. Kalau lu, burung ini, burung ini kan burung bibit, burung unat. Bibit artinya, sesuai dengan Tuhan menciptakan dunia mula ada. Yang dulu dicipta, ini kan langit dengan tanah. Setelah dicipta langit, baru juga tanah. Burung bibit, burung unat ini, bibit ini mengibit tanah supaya luas. Unat itu diisi oleh manusia, oleh segala tumbuh-tumbuhan, segala macam ragam. Seperti itu. Bahwa jika kita mau minta sesuatu yang baik, boleh? Boleh. Walaupun dari suku dayak lain. Boleh. Yang penting, dia bisa mengeluarkan bahan ini. Biaya. Itu biaya bahan. Biaya biaya ini. Ada dua sisi, Pak. Sama ketika kita minta. Sama ketika kita minta. Sama ketika kita berhasil. Berhasil. Kalau kita tidak berhasil, tidak kita minta di sini. Tidak dilaksanakan. Tidak dilaksanakan acaranya. Sama-sama. Berarti ini namanya tiang? Tiang Bali. Tiang Bumi. Tiang Bumi, Tiang Bali itu sama. Tiang Bumi. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.